Yo, what's up Bujang sekalian? Bertemu lagi dengan Admin Bujang di channel Family Friendly ini. Di video kali ini, Admin Bujang akan mendongengkan lagi cerita Deadpool, yang sebelumnya sudah membantai toko-toko super di universe-nya, kemudian lanjut ke multiverse, dan lalu masuk ke Adiaverse. Nah, di cerita kali ini, Deadpool akan membantai berbagai versi dari dirinya sendiri di berbagai multiverse. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Simak videonya sampai habis. Oke, cerita dimulai dengan adegan sebuah kejadian normal di bumi utama, yaitu Bumi 616. Sebuah kejadian di mana ada sekelompok penjahat beserta robot raksasa yang membuat masalah di tengah kota. Kemudian, Deadpool bumi utama pun beraksi melawan mereka ini. Deadpool yang sedang sibuk membacak sambil menebaki lawannya digenggam oleh robot raksasa ini, lalu kemudian dihempaskan ke tanah. Aduh-duh, hey, tidak adakah di sini bantuan gitu, kayak X-Men, Avengers, atau siapapun lah? Oh, hey, tolong tetap berada di tempat yang aman, wahai para toko sempingan. Karena tidak ada siapapun yang bisa membantu Deadpool di situ, Deadpool pun kembali maju sendirian menerjang kawanan penjahat tadi. Deadpool menarik pedangnya dan menebas mereka semua, termasuk robot raksasa ini. Namun, tebasan pedang Deadpool tidak berpengaruh terhadap tubuh besar robot ini. Namun, tiba-tiba saja datang sebuah pesawat dengan simbol Deadpool menghantam robot raksasa ini hingga hancur. Tunggu dulu, sebuah pesawat dan ada logo Deadpool, itu sudah pasti Deadpool Cops. Dari dalam pesawat itu pun keluar Deadpool dari berbagai universe, seperti Lady Di, Dog Pool, Kid Pool, dan dua Deadpool lainnya. Kita sebut saja, Gashmack Deadpool dan Deadpool Pum. Hai guys, kalian tepat waktu untuk menghantam robot tadi. Tapi sebenarnya sih gue tidak terlalu butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi versi lain dari diri gue sampai datang ke sini, cuma untuk ngancurin robot kaleng-kaleng tadi. Dog Pool pun langsung melompat ke arah Deadpool dan menjelatinya. Di sini, Lady Di menjelaskan kepada Deadpool utama tentang mereka para Deadpool sedang diincar oleh seseorang. Apa? Kita sedang diincar? Tapi siapa yang berani mengincar kita? Kita tidak punya banyak waktu. Cepat masuk ke pesawat, kita harus berpindah dari sini. Weh, 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 tunggu dulu. Gue nggak bisa pergi begitu saja. Gue punya tanggung jawab. Gue harus di sini saat semua hero lainnya datang dan membersihkan semua kekecauan ini. Dan gue bisa mendapatkan penghargaan karena sudah menyelamatkan banyak orang. Hadeh, Bujang. Para Avengers itu tidak akan membayarmu piala. Heeeeh, ya kayaknya kau benar, chill. Saat mereka sedang masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba saja Gashmack Deadpool ini diserang oleh seseorang. Ternyata dia diserang oleh Deadpool yang memakai kostum hitam ketat penuh jahitan. Heeeeh, kita sebut saja dia Mesumpol. Wah, ha, 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 apakah itu sakit? Wah, ha, ha, oke, siapa selanjutnya? Deadpool yang melihat itu pun langsung melompat sambil menarik keluar pedangnya. Deadpool berhasil membela papan terbang Mesumpol ini hingga dia terjatuh ke tanah. Deadpool mendekati Mesumpol ini dan mengarahkan pedangnya untuk menusuk Mesumpol ini. Namun, Mesumpol ini menggunakan alat teleponnya dan menghilang tepat sebelum pedang Deadpool mencabik-cabik dirinya. Lah, kok hilang? Kemudian, Mesumpol pun muncul dari belakang Deadpool dan menusuk dada Deadpool ini dari belakang menggunakan gergaji mesin. Mesumpol pun lalu mengarahkan senjata pistol sinarnya kepada Deadpool. Melihat Deadpool yang sedang terpojok, Dogpool pun langsung melompat dan menyerang Mesumpol ini. Sehingga membuat Mesumpol mengarahkan serangannya ke arah Dogpool. Hingga Dogpool pun tewas. Melihat Dogpool tewas, Kidpool pun langsung hilang kendali. Tapi untungnya, dia ditahan oleh Lady D. Saat Mesumpol lengah, Deadpool utama langsung menyerangnya dan menggapai alat teleportasi dari Mesumpol ini. Deadpool pun kemudian mengaktifkan alat ini. Namun, bukannya memindahkan seluruh tubuh Mesumpol, Deadpool pun menggunakan alat teleportasi ini cuma untuk memindahkan setengah badan dari Mesumpol ini. Mesumpol yang terbaring tak berdaya di tanah diserang oleh Deadpool menggunakan pistol sinar Mesumpol ini. Ternyata, pistol sinar ini adalah sebuah senjata yang menembakkan sinar anti-regenerasi. Sehingga membuat kemampuan penyembuhan para Deadpool tidak dapat bekerja dan para Deadpool pun bisa dibunuh. Setelah membunuh Mesumpol, para Deadpool ini pun kembali masuk ke dalam pesawat dan berpindah ke tempat lain. Oke, para pul-pul sekalian, bisakah kalian jelaskan apa yang sedang terjadi di sini? Oke, Wade Wilson. Aku akan memberitahukanmu apa yang terjadi sebenarnya. Suara siapaan tuh? Aku, aku adalah The Watcher dan aku telah menyaksikan semua pembantaian yang kau dan rekanmu lakukan dari seberang multiverse. Gue, gue kan cuma badet tukang lawak di sini. Kenapa ada orang yang mau membantai gue, njir? Di sini, The Watcher menceritakan kepada Deadpool utama mengenai versi dirinya dari universe lain yang menganggap dirinya dan semua orang hanyalah sebuah karakter komik. Maka, Deadpool jahat ini membantai semua orang karena dia berpikir dengan membantai semua orang, maka dia telah membebaskan orang tersebut dari penderitaannya. Sudah banyak superhero, supervillain, dan toko-toko super yang dibantai oleh Deadpool jahat ini. Bahkan, Deadpool jahat ini pun juga pergi ke Ideaverse untuk membantai para toko-toko di sana, supaya konsep dari para karakter di toko komik menghilang. Kemudian, Deadpool jahat ini pun sampai di suatu titik di mana dia berpikir bahwa jika Deadpool adalah satu-satunya orang yang sadar bahwa dunia ini cuma fiksi, maka Deadpool adalah sumber dari segalanya. Sumber di mana multiverse ini merupakan mimpinya yang menjadi kenyataan. Kemudian, Deadpool jahat ini pun mulai melakukan aksinya untuk membantai semua Deadpool yang ada di multiverse. Kemudian, kita diperlihatkan di suatu planet, di mana Deadpool jahat ini sedang memberikan ceramanya kepada para pasukannya, yang tidak lain adalah versi lain dari dirinya, yaitu Deadpool dari berbagai universe yang setuju dengan idenya. Wahai para reka-rekaan seperjuanganku, kita harus tetap maju dan memperjuangkan hak kita. Ayo kita satukan kekuatan dan kita bantai semua musuh kita. Ya, 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 turunkan harga minyak. Eh? Eh? Kayaknya ini orang salah motivasi ke sini. Oke, kita kembali lagi ke dalam pesawat tempat Deadpool utama dan The Watcher fans Deadpool ini berada. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di suatu universe dan mendarat di bumi di universe itu. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah tempat sirkus. Lady Di mengatakan bahwa reka-rekaan Deadpool yang melawan Deadpool jahat berada di tempat ini. Tapi alangkah terkejutnya mereka, saat masuk ke dalam tenda sirkus, isi tenda itu ternyata malah penuh oleh mayat para Deadpool. Ah, oh, 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 tolong. Motorpool, apakah baik-baik saja? Motorpool? Nama macam apa itu? Dia adalah mekanik kami. Hmm, oke, biar ku tebak. Dia adalah floresi Deadpool yang tidak memiliki kemampuan healing factor. Saat Deadpool utama dan Lady Di sedang menolong Motorpool, Kidpole yang melihat Deadpool gendut tertusuk pedang berusaha menarik pedang itu dari dada Deadpool gendut ini. Agar kemampuan penyembuhan dari Deadpool gendut ini bisa kembali bekerja. Namun ternyata itu merupakan sebuah jebakan, di mana di bawah tubuh Deadpool gendut ini ada sebuah bom. Saat pedang tersebut ditarik, maka bom tersebut akan aktif. Ledakan bom meledakkan semua mayat Deadpool yang ada di sana dan juga Kidpole. Namun untungnya, Deadpool utama bersama Lady Di, The Watcher, dan Pool Deadpool berhasil selamat. Setelah ledakan, tim Deadpool utama ini disergap oleh tim Deadpool jahat. Di sini Deadpool utama bertemu dengan kembaran jahat dirinya, yaitu Evil Deadpool. Evil Deadpool ini adalah Deadpool yang terbuat dari gabungan potongan-potongan tubuh Deadpool utama yang disatukan. Saat dikepung oleh tim Deadpool jahat, tiba-tiba datang bantuan untuk tim Deadpool utama, yaitu Pandapul. Pandapul ini langsung menerjang salah seorang anggota dari tim Deadpool jahat dan mencabik-cabiknya hingga tewas. Dan tentunya, hal yang terjadi selanjutnya adalah sebuah perbakuhan taman yang tak terelakkan lagi. Saat para Deadpool sedang baku hantam dengan sengit, The Watcher malah membacot tidak jelas sendirian. Hal ini membuat Deadpool utama sedikit terganggu, dan menanyakan apakah dia akan memberikan bantuan. Namun, The Watcher berkata bahwa dia susah untuk memilih Deadpool mana yang harus dia tolong. Karena semua yang sedang baku hantam adalah Deadpool. Dengar tuyul kosmik, kita buat ini menjadi jelas. Gue ingin menyelamatkan multifer, sedangkan mereka ingin menghancurkan multifer. Sesusah itukah kau putuskan di mana dirimu berpihak, hah? Kita tidak bisa sesederhana ini memutuskan, wet. Adeh, lama-lama gue masukin botol nih tuyul. Eh, apa ini? Hujan? Saat Deadpool sedang adu mulut dengan tuyul kosmik ini, tim Deadpool jahat berhasil membunuh pull Deadpool. Melihat hal itu, Deadpool utama pun murka dan langsung menyerang Evil Deadpool. Deadpool utama berhasil menebas dan menjatuhkan kembaran jahatnya. Saat Deadpool akan mengakhiri hidup kembaran jahatnya ini, tiba-tiba saja Galactus Pull datang. Kedatangan Galactus Pull ini membuat semua per baku hantaman berhenti sebentar. Dan kemudian berlanjut lagi. Galactus Pull pun mulai menghisap semua yang ada di sekitarnya. Sedangkan para Deadpool yang baku hantam ada yang terhisap oleh Galactus Pull ini. Lady D yang juga hampir terhisap diselamatkan oleh The Watcher. Ternyata, alasan The Watcher ikut campur dan menyelamatkan Lady D adalah karena Lady D ini merupakan Deadpool favorit dari tuyul kosmik ini. Kemudian, Lady D ini mengajak tim Deadpool utama dan The Watcher menuju gudang tempat penyimpanan senjata. Senjata-senjata di dalam gudang itu adalah senjata spesial yang mampu menghilangkan kemampuan healing factor. Sehingga senjata itu sangat efektif untuk membunuh para Deadpool. Saat mereka keluar dari gudang itu sambil membawa senjata, datanglah Wolverine Pull yang berlari akan menerjang mereka. Kemudian Deadpool melemparkan sebuah bom kepada Wolverine Pull ini. Dari bom ini, keluarlah serangga khusus pemakan daging, yang langsung menghabisi Wolverine Pull ini dalam sekejap. Hingga cuma tersisa tulang adamantiumnya saja. Iuuuh, ya itu sedikit menjijikan. Oh iya, tadi kau berkata bahwa aku akan membutuhkan senjata keren ini untuk membunuh para Deadpool. Tapi kenapa kau bilang aku yang butuh? Kenapa bukan kita yang membutuhkan senjata ini? Tiba-tiba saja Lady D mencium tuyul kosmik kita ini dan berlari ke arah pesawat antar dimensinya. Lady D kemudian mengendarai pesawat ini untuk menabrakannya ke kepala Galactus Pull. Dan boom! Pesawat berserta Lady D pun musnah dan Galactus Pull pun tewas. Hingga kepalanya putus, lalu jatuh menimpa tim Deadpool jahat. Dengan hancurnya pesawat antar dimensi mereka, mereka pun mencari cara lain untuk bisa berpindah antar universe. Kemudian The Watcher mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan Nexus of All Reality. The Watcher pun membawa tim Deadpool utama yang tinggal berdua ini ke tempat Nexus of All Reality. Ternyata di dunia itu, Nexus of All Reality berada di Savage Land. Sesampainya di Savage Land, mereka pun terkejut karena Nexus of All Reality di sana sudah kehabisan baterai. Sehingga tidak bisa digunakan lagi. Namun tidak cuma itu, mereka pun juga dihadang oleh Deadpool The Dog, Deadpool Dinosaur, dan Deadpool Modok. Tentu saja mereka langsung baku hantam. Meskipun tim Deadpool utama kalah jumlah, tapi mereka tetap berhasil mengalahkan musuh mereka. Setelah mengalahkan para Deadpool jahat itu, Deadpool utama tidak lupa melancarkan sinar anti-regenerasi kepada Deadpool jahat ini. Supaya mereka benar-benar mati. Kemudian terjadilah percakapan hangat antara The Watcher ini dengan Deadpool. Setelah percakapan yang cukup menyentuh itu, Tuyul kosmik kita ini mengorbankan dirinya sendiri untuk mengisi ulang baterai dari Nexus of All Reality. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mengisi ulang daya dari The Nexus. Pandapul, kita tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dan semua teman-teman kita, seperti Lady D, Kidpool, Dogpool, seorang pria yang namanya gue lupa siapa, pokoknya harus ada yang membayar semua ini. Deadpool utama dan Pandapul pun langsung masuk ke dalam portal yang telah dibuat oleh The Watcher tadi. Kemudian mereka pergi ke tempat di mana markas dari Deadpool jahat ini berada. Ayo Pandapul, kita akan buat dia menyesal. Dia tidak akan pernah mengira kalau kita akan datang menyerangnya secara mendadak seperti ini. Namun ternyata, Deadpool dan Pandapul ini malah dikepung oleh pasukan Deadpool jahat saat mereka baru sampai di sana. Di tengah keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini, datanglah bantuan dari para Deadpool lain yang membasmi para pasukan Deadpool jahat ini. Yang membantu di antaranya adalah Samurai Pool, Grot Deadpool, dan Chibi Deadpool. Mereka pun mulai masuk dan menyerbu markas dari Deadpool jahat ini. Pertarungan mereka tidaklah berjalan mulus. Banyak variasi Deadpool yang menghadang mereka, dan membuat rekan-rekan dari Deadpool utama ini tewas, termasuk Pandapul. Tidak! Hingga akhirnya tersisa dua Deadpool, yaitu Deadpool bumi utama dan Deadpool jahat yang sudah membantai banyak karakter di cerita sebelumnya. Dua Deadpool ini pun langsung saling beradu serangan. Perbakuhan taman mereka berlangsung sangat sengit dan intens. Namun di sini Deadpool utama mencoba mengeluarkan cerama no jutsunya, dan mencoba membuat agar Deadpool jahat ini menjadi tobat. Ternyata kata-kata cerama dari Deadpool utama mulai berpengaruh terhadap Deadpool jahat ini. Hei, kau harus bertobat. Buka matamu dan lihat semua yang telah kau perbuat. Kau tahu apa tentang diriku. Semua ini sudah tidak bisa dihentikan. Sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Kau salah, kita itu sama. Dan kau selalu bisa untuk bertobat, wahai saudaraku. Tapi, sudah terlalu banyak orang yang aku bunuh. Hei, yang penting sekarang itu adalah kau tahu kesalahanmu, dan tidak akan mengulanginya lagi. Hmm, kau benar juga. Baiklah, kalau begitu aku akan tahu. Tapi kau sudah terlambat, Bujang. Deadpool dengan cepat memenggal kepala dari Deadpool jahat ini, hingga Deadpool jahat ini pun terkapar tak berdaya. Lalu kemudian Deadpool pun menuangkan cairan asam anti-regenerasi ke Deadpool jahat ini, hingga Deadpool jahat ini pun tewas. Lalu Deadpool berjalan pergi dan mengangkat tangannya. Ya, aku persembahkan, inilah gue, satu-satunya Deadpool yang tersisa. Kemudian Deadpool utama pun pergi dari markas Deadpool jahat ini, dan mencari cara pulang ke universe-nya. Cerita diakhiri dengan sosok misterius yang mengintip dari kegelapan. Ternyata kembaran jahat Deadpool atau Evil Deadpool masih bertahan hidup, dan merencanakan sesuatu kepada Deadpool utama kita ini. Dan habis. Ya, itulah kisah dari Deadpool yang membantai versi dirinya sendiri dari berbagai alam semesta. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini, biar admin Bujang semakin semangat bikin konten lainnya. dan sampai bertemu di video selanjutnya.